Intro Sebelum ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share. Mohon tonton sampai habis, jangan diskip agar ilmu pengetahuannya bertambah. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Di dalamnya, terdapat berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi. Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya. Keistimewaan ini juga bahkan sudah terbukti secara ilmiah. Hadirnya hewan-hewan ini menjadi pengingat manusia bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi. Mengenali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan salah satu cara mengimani kebersaran Allah. Berikut hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama adalah unta, unta disebutkan dalam surat Al-Gashiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dalam ayat ini, jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta. Dalam surat Al-Gashiyah ayat 17, Allah juga ingin mengajak umat manusia untuk mencontoh sifat khusus yang dimiliki hewan unta. Keistimewaan unta adalah ia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersan dan minim air. Ia juga memiliki mata dengan kelopak besar dan bulu mata tebal yang melindungi mata dari debu gurun pasir. Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Kemudian, kelapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas sehingga unta mampu berjalan di panas teriknya matahari gurun. Unta juga dikenal sebagai hewan penurut yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Rasulullah pun menjelaskan lebih lanjut melalui sebuah hadis riwayat. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, Kepada Tuhanmu jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. Kedua kuda-kuda disebutkan secara khusus dalam surah Al-Adiyat. Surah ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat artinya diawali dengan sumpah Allah atas kuda perang yang berlari kencang tenggera engah hingga memercikkan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya. Ini diumpamaan sebagai pengingat manusia, agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah selama di dunia. Kuda juga disebutkan dalam surah Anahal ayat 8. Ayat ini berisi, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan, harta. Kuda memang dikenal hewan yang gesit dan kuat. Ia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembang. Ketiga ada lebah, lebah disebutkan dalam surah Anahal, salah satunya yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Anahal sendiri berarti lebah. Alam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menaatinya. Keistimewaan lebah adalah ia merupakan hewan yang menghasilkan madu. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah sering dijadikan pengibaratan orang sali di mana ia-ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Keempat semut-semut terabadikan dalam surah Annamal yang juga berarti semut. Dinamai dengan Annamal yang berarti semut, karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan Annamal semut di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarangnya masing-masing, supaya jangan terlindas oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya yang akan melewati tempat itu. Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Semut dikenal dengan cara hidupnya yang berkelompok dan saling bergotong royong. Satu semut memang dianggap rapuh, namun sekelompok semut dapat melawan kelompok lain. Semut mengajarkan Maunisa tentang untuk tidak meremehkan sesuatu tang kecil untuk menyelesaikan masalah besar. Kelima laba-laba-laba-laba disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Meski sarangnya disebut lemah, laba-laba merupakan hewan istimewa dalam Islam. Hewan inilah yang melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu, laba-laba membuat sarang di mulut gua tempat Rasulullah bersembunyi. Akibatnya, kaum kafir mengira bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalamnya karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut gua. Keenam, sapi-sapi juga merupakan nama satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surah ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelian sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa'es. Sapi betina dalam surah Al-Baqarah bermakna berhenti bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Ketujuh, burung hut-hut. Burung hut-hut disebutkan dalam surah An-Namal ayat 20 yang berbunyi, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hut-hut, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dalam Islam, burung hut-hut erat dengan kisah Nabi Sulaiman As. Nabi Sulaiman menggunakan burung hudut untuk berbagai keperluan seperti membawakan surat, mencari air dan memantau keadaan bangsa lain. Burung hut-hut memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni. Untuk terbang bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Saat burung hud-hut tidak hadir di hadapan Nabi Sulaiman, saat itu ia kembali dan membawa kabar bahwa ada kerajaan yang makmur dan sejahtera, namun masih menyembah selain Allah. Kerajaan ini adalah kerajaan milik Balkis yang kemudian ia dan pengikutnya beriman kepada Allah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan menjadikan kita insan yang selalu diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.